Intro Beredar informasi yang menyebutkan bahwa vaksin covid-19 menyebabkan hepatitis akut pada anak Disebutkan juga Kementerian Kesehatan tidak menghitung variable yang mungkin terjadi pada anak usia 2 tahun yang meninggal dunia karena terjangkit hepatitis Klaim tersebut menyebutkan sang anak meninggal karena meminum air susu ibu atau asin dari ibu yang sudah divaksin covid-19 Melalui konferensi pers perkembangan kasus hepatitis akut di Indonesia di kanal Youtube Kementerian Kesehatan pada Kamis 5 Mei 2022 lalu Pemerintah sudah memberikan penjelasan mengenai isu ini Lead scientist untuk kasus hepatitis akut di Indonesia, Prof. Dr. Hanifah Oswari mengatakan Bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan vaksin covid-19 Diketahui bahwa pada ketiga kasus ini anak usia 2 tahun sudah mendapatkan vaksinasi hepatitis Anak usia 8 tahun memperoleh vaksinasi covid-19 satu kali serta vaksin hepatitis lengkap Sementara anak usia 11 tahun telah mendapat vaksinasi covid-19 dan hepatitis lengkap Namun tidak ada bukti yang menguatkan bahwa kasus hepatitis yang mereka alami disebabkan oleh vaksin covid-19 atau vaksin lainnya Kejadian ini dihubung-hubungkan dengan vaksin covid-19 Itu tidaklah benar karena kejadian hepatitis akut saat ini Tidak ada bukti bahwa itu berhubungan dengan vaksin covid-19 Jelas Dr. Hanifah Jadi isu bahwa vaksin covid-19 menyebabkan hepatitis akut pada anak adalah tidak benar atau hoax Terima kasih sudah menonton!